Bab 732, Sepupu Ipar Suasana di tempat tersebut tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Maya Ao terlihat tenang, namun hatinya juga sedikit khawatir karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Grace Nalan. Bertengkar, ini seharusnya tidak mungkin. Perkelahian, itu bahkan lebih mustahil lagi. Grace Nalan tiba-tiba berkata, aku mau mengobrol dengan Maya sendirian. Mengobrol sendirian. Mendengar perkataan Grace Nalan, Sander Yeh tercengang. Maya Ao juga sedikit terkejut. Grace Nalan memandang Sander Yeh dan berkata sambil tersenyum, tidak boleh. Sander Yeh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Grace. Grace Nalan tersenyum dan berkata, hanya obrolan sederhana. Sander Yeh menoleh untuk melihat Maya Ao, yang tampak tenang dan tidak memandangnya. Sander Yeh tersenyum pahit, kalau begitu kalian bicarakan. Setelah berbicara, dia menyingkir. Grace Nalan melirik Sander Yeh, menjauhlah. Sander Yeh. Dengan cara ini, di bawah tatapan Grace Nalan, Sander Yeh mundur ke luar aula. Di luar aula, Sander Yeh sedang duduk di tangga batu, merasa sedikit khawatir. Sander Yeh tiba-tiba penasaran, Tuan Pagoda, siapa yang punya istri lebih banyak, ayahku atau kakekku. Pagoda kecil berkata dengan tenang, kamu ingin dipukuli, Sander Yeh. Kedua gadis itu mengobrol selama satu jam penuh, Sander Yeh ingin mendengarkan beberapa kali, tapi dia memutuskan untuk tidak mendengar. Hormati Grace Nalan Saat ini, Grace Nalan dan Maya Au perlahan keluar. Melihat kedua gadis itu, Sander Yeh tiba-tiba tercengang. Karena dia menemukan bahwa kedua wanita itu berpegangan tangan, berbicara, dan tertawa. Apa yang terjadi? Grace Nalan memandang Sander Yeh dan tersenyum, kami sudah selesai berbicara. Sander Yeh tiba-tiba meraih tangan kedua wanita itu dan tersenyum, apa yang dibicarakan. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk tidak tahu malu. Kalau berani, harus berani bertindak. Kalau dia pengecut, jangankan kedua gadis itu, dia sendiri. Akan meremehkan dirinya. Grace Nalan tersenyum dan berkata, rahasia. Sander Yeh menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memegang erat tangan kedua wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Grace Nalan tiba-tiba berkata, saat kamu dan Maya kembali, kamu harus mengunjungi klan Naga Surgawi. Klan Naga Surgawi. Sander Yeh menoleh untuk melihat ke arah Maya Aoi yang tersenyum dan berkata, aku bisa kembali sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Sander Yeh. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Tentu saja aku akan menemanimu kembali. Grace Nalan tersenyum dan berkata, pergilah. Sander Yeh memandang Grace Nalan yang memiliki senyum tipis di wajahnya, tanpa sedikitpun rasa tidak senang. Sander Yeh ragu-ragu sejenak, lalu menganggu, oke. Setelah itu, dia membawa Maya Aoi pergi. Grace Nalan memandangi dua orang yang pergi dari kejauhan dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan ke klan Naga Surgawi, Sander Yeh mau tidak mau bertanya, Maya, apa yang Grace bicarakan denganmu? Maya Aoi berkata, rahasia. Wajah Sander Yeh tiba-tiba menjadi gelap. Maya Aoi tersenyum dan berkata, apakah kamu khawatir Grace dan aku akan bertengkar atau berkelahi? Sander Yeh menggelengkan kepalanya, dia bukan orang seperti itu, begitu pula kamu. Maya Aoi tiba-tiba berkata, berapa banyak lagi istri yang kamu rencanakan? Sander Yeh tertegun sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Maya Aoi menatap Sander Yeh, tersenyum samar. Sander Yeh merasa sedikit tidak nyaman saat dia menatapnya. Sander Yeh tersenyum pahit, dulu aku masih muda dan cuek. Lihat saja, aku belum pernah memprovokasi gadis manapun akhir-akhir ini, kan? Maya Aoi berkata dengan tenang, aku tahu, kamu tidak memprovokasi perempuan, perempuanlah yang memprovokasi kamu. Sander Yeh. Maya Aoi tiba-tiba berkata, kita tiba. Sander Yeh mendongak dan melihat bahwa tidak jauh dari sana ada dunia naga surgawi. Karena Maya Aoi, klan naga surgawi kini memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Guan Suan. Biarpun kekuatan mereka bukan yang teratas, tidak ada keluarga kuat yang berani meremehkan mereka. Karena Maya Aoi, siapa yang tidak tahu Maya Aoi juga seorang nyonya muda. Terlebih lagi, Maya Aoi dan Sander Yeh bergabung dan hampir tidak bisa dipisahkan. Jadi, tidak ada seorang pun yang buta yang dengan sengaja menyinggung klan naga surgawi. Melihat dunia naga surgawi di depannya, Maya Aoi tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia secara alami rindu rumah, tapi dia tidak punya pilihan karena khawatir tentang Sander Yeh di luar. Sander Yeh tiba-tiba meraih tangan Maya Aoi dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Maya Aoi sedikit mengangguk. Begitu keduanya memasuki klan naga surgawi, beberapa aura dewa menyapu mereka, tetapi tak lama kemudian, aura dewa itu surut. Pada saat yang sama, seorang pria paruh baya keluar bersama sekelompok klan naga surgawi yang kuat. Pemimpinnya tidak lain adalah Stephen Aoi, ketua klan naga surgawi saat ini. Ketika mereka melihat Sander Yeh dan Maya Aoi, semua master dari klan naga surgawi di belakang Stephen Aoi sangat bersemangat. Stephen Aoi memimpin semua orang ke Sander Yeh dan Maya Aoi, lalu memberi hormat, salam Tuan Muda. Sander Yeh buru-buru membantu Stephen Aoi berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayah mertua, tolong jangan lakukan ini. Mendengar panggilan Sander Yeh, Stephen Aoi tiba-tiba tertawa. Klan naga surgawi lainnya juga tertawa. Saat ini, Maya Aoi tiba-tiba berkata, ayah, Stephen Aoi memandang Maya Aoi dan tersenyum tipis, yang penting kamu kembali, ayo pergi. Setelah itu, semua orang datang ke aulan naga surgawi, Sander Yeh serta Maya Aoi diatur di posisi utama. Biarpun Sander Yeh adalah menantu dari klan naga surgawi, klan naga surgawi masih tidak berani memperlakukannya sebagai junior. Hanya kekuatan di dalam akademi yang tahu betapa menakutkannya pavilion Sian Bao dan Akademi Guan Suan saat ini. Stephen Aoi memandang Sander Yeh, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Sander, aku tidak bisa melihat kekuatanmu sekarang. Bukan hanya kamu, tapi bahkan Maya pun aku tidak bisa melihatnya. Para tetua lainnya juga mengangguk satu demi satu. Sekarang Sander Yeh dan Maya Aoi berdiri di depan mereka, seperti langit berbintang yang luas di alam semesta, tak terduga. Sander Yeh tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan selusin cincin penyimpanan tiba-tiba terbang, lalu mendarat dengan mantap di depan Stephen Aoi dan naga lainnya. Para naga tercengang. Sander Yeh, ini sedikit niat dariku. Mohon ayah mertua dan semua tetua terima. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut. Ternyata ada seratus sumber leluhur di setiap cincin penyimpanan. Sumber leluhur. Alam semesta Guan Suan saat ini belum pernah bersentuhan dengan energi spiritual tingkat sumber leluhur. Semua orang masih menggunakan kristal dao. Biarpun tidak pernah pakai, tapi pernah dengar. Semua master dari klan naga surgawi sedikit gelisah. Dengan sumber leluhur ini, mereka semua bisa dipromosikan setidaknya ke satu tingkat, atau bahkan lebih. Stephen Aoi juga tampak terharu. Dia punya sumber leluhur, melainkan di leluhur. Nah di leluhur. Apa artinya? Artinya klan naga surgawi akan berkembang pesat di masa depan. Sekarang di Akademi Guan Suan, hampir tidak ada kekuatan dengan nadi leluhur. Bukan karena Stella Kin pelit, tapi tidak banyak benda ilahi seperti nadi leluhur. Faktanya, tidak banyak di pavilion Xian Bao. Tidak mungkin untuk melengkapi setiap kekuatan di Akademi Guan Suan dengan nadi leluhur, sekarang kekuatan yang tak terhitung jumlahnya direkrut, dan kalau alokasi sumber daya ini tidak dilakukan dengan baik, akan menyebabkan perselisihan sipil. Jadi, bahkan di Akademi Guan Suan dan pavilion Xian Bao saat ini, nadi leluhur dianggap langka. Tentu saja, kecuali Sander Yee. Dalam perjalanannya, nadi leluhur hanya begitu baginya. Sander Yee berdiri perlahan, dia ragu-ragu dan kemudian berkata, Sander, benda ini terlalu berharga. Sander Yee tersenyum dan berkata, ini sedikit niat dariku. Ayah mertua, terimalah. Sander Yee memandang Maya Ao, yang sedikit menganggu. Melihat Maya Ao menganggu, Sander Yee tidak lagi bertahan dan segera menerima cincin penyimpanan. Pada saat ini, ketika semua naga di lapangan memandang Sander Yee, mata mereka menjadi semakin lembut. Tentu saja para naga lebih bersyukur dan takut, karena saat itu klan naga surgawi sudah memburu Sander Yee. Kalau Maya Ao tidak mengambil keputusan untuk mengubah musuh menjadi teman dengan Sander Yee, tidak akan ada klan naga surgawi di dunia saat ini. Memikirkan hal ini, semua tetua klan naga surgawi memandang Maya Ao, dia benar-benar bintang keberuntungan klan naga surgawi. Untuk saat ini, Maya Ao sudah menjadi ketua klan default klan naga surgawi. Prestisinya jauh melampaui Stephen Ao, bisa dikatakan bahwa dia bisa menjadi ketua klan naga surgawi kapan saja selama dia mau mendapat dukungan dari seluruh klan. Pada saat ini, banyak suara berisik tiba-tiba datang dari luar aula naga surgawi. Sander Yee dan Maya Ao mendongat dan melihat banyak pemuda dan pemudi dari klan naga surgawi di luar aula. Banyak, ribuan totalnya, dan masih bertambah lagi. Sander Yee sedikit terkejut, mereka. Stephen Ao tersenyum dan berkata, mereka semua datang untuk menemui Tuan Muda dan Maya. Di Akademi Guan Suan, Sander Yee tidak diragukan lagi sangat misterius sekarang, karena dia pergi sepanjang tahun dan jarang kembali ke Akademi Guan Suan. Jadi, banyak orang yang tidak mengenalnya. Namun, selalu ada legenda tentang dia di alam semesta ini. Saat itu, dia bertarung melawan alam semesta nyata, dan kemudian dia bertarung melawan sungai waktu. Bisa dibilang Sander Yee kini menjadi patung dewa generasi muda di alam semesta Guan Suan. Dan status Maya Ao di klan naga surgawi juga sangat tinggi, karena dimanapun Sander Yee bertarung pasti ada Maya Ao. Bisa dibilang pamor Maya Ao saat ini tidak hanya jauh lebih tinggi dari ketua klan saat ini, tetapi juga jauh lebih tinggi dari ketua klan dalam sejarah klan naga surgawi, bahkan leluhur klan naga surgawi. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Sander Yee dan Maya Ao sudah kembali, generasi muda dari klan naga surgawi bergegas mendekat. Kalau bukan karena tetua dari klan naga surgawi yang menghentikan mereka, naga-naga ini akan langsung menuju ke aula naga surgawi. Di luar aula, melihat Maya Ao dan Sander Yee, anak laki-laki dan perempuan klan naga surgawi tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Salah satu gadis tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Kak Maya. Melihat gadis itu, Maya Ao tersenyum tipis dan berkata, Ini Yuna. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan keluar, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia berhenti lagi, berbalik untuk melihat Sander Yee, dan kemudian mengulurkan tangannya. Sander-Sander Yee tertawa, lalu berdiri dan meraih tangan Maya Ao, mereka berdua berjalan keluar. Melihat ini, Stephen Ao dan naga lainnya juga segera mengikuti. Begitu Sander Yee dan Maya Ao keluar dari aula naga surgawi, banyak orang klan naga surgawi bersorak. Maya Ao menarik Sander Yee dan berjalan ke arah gadis itu. Gadis itu mengenakan rok bermotif bunga. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun, tapi dia sudah menawan. Gadis itu berkata dengan penuh semangat, Kak Maya. Maya Ao mengusap kepala gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Yuna, sudah lama tidak bertemu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah Sander Yee, ini adalah kakak sepupu iparmu. Sepupu ipar. Gadis itu menatap Sander Yee dan berkedip. Sander Yee hendak berbicara ketika dia tiba-tiba berkata, Sepupu ipar, apakah kamu memiliki saudara laki-laki yang sama tampannya denganmu? Bisakah kamu memperkenalkan dia kepadaku? Setiap orang bersambung.